warga desa Beting, Lumajang, Jawa Timur ramai-ramai memasang boneka tolak balak pagebluk pemasangan boneka dilakukan warga sejak sepekan terakhir setelah dua warga setempat melaporkan kepada Ketua RW rumahnya diketuk-ketuk pada dini hari ada pemandangan tidak biasa di desa Kuturenon, kecamatan Sukodono, Lumajang, Jawa Timur warga memasang boneka bambu di depan rumah boneka seperti orang-orangan sawah ini bukan semata hiasan atau untuk menakuti burung dan hewan lainnya agar tidak merusak tanaman orang-orangan ini dipasang di depan rumah karena warisan budaya yang dipercaya warga setempat dapat menangkal wabah penyakit alias pagebluk termasuk virus corona katanya dulu juga pernah ada seperti pagebluk kata orang dulu itu dibuatkan orang-orangan gini tiap rumah harus ada katanya pemasangan boneka ini diawali ketika dua warga melapor kepada Ketua RW bahwa rumahnya diketuk-ketuk pada pukul 2 dan 3 pagi dini hari di Aceh sebuah kedai kopi menyediakan kopi gratis bagi warga yang sudah divaksin pengunjung bisa menunjukkan bukti vaksin untuk mendapatkan secangkir kopi asli Gayo secara cuma-cuma informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Prime malam hari ini ingat covid makin ganas kurangi mobilitas saya Abram Silawan pamit terima kasih sampai jumpa untuk anda penikmat kopi kedai kopi di bandar Aceh ini menyediakan kopi asli Gayo yang terkenal nikmat secara cuma-cuma namun syaratnya anda harus sudah divaksin untuk mendapat secangkir kopi gratis pengunjung memang harus menunjukkan bukti telah menjalani vaksinasi covid-19 sejumlah warga pun berbondong-bondong ke kedai ini usai menjalani vaksin jadi program mereka kan untuk masyarakat lebih bisa jadi kontrol dengan menunjukkan bukti vaksin jadinya kita dapat dilakukan gratis belum ada batasan waktu sampai kapan kopi gratis ini akan diberikan namun pemilik kedai mengaku kopi gratis ini masih berjalan untuk mendukung program vaksinasi dari pemerintah selamat menikmati